Kita memiliki 5 segitiga berbeda. Video ini akan menjelaskan segitiga mana yang kongruen dengan segitiga yang lainnya di antara kelima segitiga ini. Oke, untuk mengetahuinya, saya akan menulis dasar teori kongruensi segitiga kita. Dua segitiga disebut kongruen jika semua sisinya sama, jadi sisi-sisi-sisi. Disebut kongruen juga jika mempunyai dua sisi serta sebuah sudut di antara sisi itu. Oke, itu juga kongruen. Nah, jika kita mempunyai dua buah sudut dan kemudian kita punya satu sisi di antara sudut-sudut tersebut, yang demikian juga kongruen. Oke, akhirnya jika kita mempunyai sebuah sudut, lalu sebuah sudut lagi, serta kemudian sebuah sisi itu pun juga kongruen. Yang manapun di antara ini, semua menyeretkan kongruensi. Mari kita lihat apa yang kita ketahui dari segitiga-segitiga ini. Oke, tepat pada segitiga A, B, C di sini. Kita beri panjang 7, lalu 60 derajat, dan 40 derajat. Cara lain adalah dengan mengetahui sebuah sudut, sebuah sudut lagi, serta sebuah sisi. 40 derajat, 60 derajat, dan 7. Dan bagi sesuatu, untuk menjadi kongruen, di sini mereka harus memiliki setidaknya sudut-sudut sisi yang diketahui. Kalau tidak, kita harus memikirkan cara lain. Meskipun untuk soal ini, saya akan menebaknya karena kita sudah mengetahui sudut-sudutnya. Sehingga kita harus mempunyai sudut-sudut sisi. Kita tidak bisa menentukan sembarang sudut-sudut harus 40, 60, dan 7. Serta harus berada dalam urutan yang sama, tidak boleh 60, 40, kemudian 7. Oke, mari kita lihat apakah segitiga lain dengan 40 derajat. Kita lihat apakah segitiga lain dengan 40 derajat, 60, dan 7. Sama dengan apa yang kita punya di sini. Oke. Nah, yang ini mempunyai 40 derajat, 60 derajat, tetapi sisi dengan panjang 7 ada di antara kedua sudut ini. Jadi, tampaknya akan kongruen dengan segitiga yang lain, mungkin lebih mendekati jenis sudut-sisi sudut. Karena ini pun sudut-sisi sudut-sudut. Jadi, ini bukan yang ini. Oke, segitiga yang ini tampaknya menarik karena segitiga ini juga sudut-sisi sudut. Jadi, mungkin kedua segitiga ini kongruen. Oke, kita akan melihat yang ini. Nah, ini memiliki 60, 40, dan panjang 7. Persoalan ini menarik karena kita memiliki sebuah sudut dan sudut lainnya. Serta sebuah sisi, tetapi sudut-sudutnya mempunyai urutan yang berlainan. Di sini 40, 67, dan di sini 60, 47. Nah, ini juga sudut-sudut sisi, tetapi sisi-nya bukan berada pada sudut 60 derajat, mainkan pada 40 derajat. Nah, jadi tampaknya ini salah. Nah, pada yang ini kita mempunyai 40, 60 derajat, dan 7. Jadi, yang ini tampaknya sangat baik. Kita mempunyai sisi di sebelah sini, yang kongruen dengan sisi sebelah sini. Lalu, Anda mempunyai sudut 60 derajat. Anda tepat di sebelah sini, tepat di sebelah sini, dan 60 derajat di sebelah sini. Jadi, mungkin tidak akan terlihat terlalu jelas karena mereka terbalik dan juga digambar agak berbeda. Tetapi, jangan pernah Anda berasumsi bahwa hanya gambarnya saja yang dapat memberi tahu Anda mengenai apa yang sedang terjadi. Akhirnya, Anda mempunyai sudut 40 derajat di sini. Oke, sehingga kita dapat mengatakan atau kita dapat menulis bahwa segitiga ABC Segitiga ABC Segitiga ABC Itu kongruen dengan segitiga. Sekarang, kita harus lebih hati-hati dalam memberi namanya. Kita harus memastikan bahwa sudut-sudut yang saling berkoresponden mencerminkan satu sama yang lain. Sebagai contoh, kita mulai dengan titik di sudut A. Oke, titik A di sini adalah di mana kita mempunyai sudut 60 derajat. Jadi, sudut dengan 60 derajat di sebelah sini adalah titik N. Yang ini, titik N. Jadi, saya akan mulai dengan N. Lalu, dari A ke B B adalah sudut di mana kita tidak punya derajat khusus Dan sudut itu dapat kita cari karena jika kedua sudut ini berjumlah 100, maka sudut ini adalah 80 derajat. Jadi, di sebelah sini, sudut 80 derajatnya adalah M. Sudut yang belum kita lebih. Yang seperti merupakan sisi lain yang berbagi sisi dengan panjang 7 di sebelah sini. Jadi, dari N ke M Oke, dari N ke M Dan kemudian berakhir dengan O Oke, dan saya ingin benar-benar menekankan di sini Pastikanlah kita memberikan urutan yang benar Karena kita bukan menunjukkan sudut-sudut yang berkoresponden dari kedua segitiga ini Sekarang mari kita lihat Sudut A atau titik A mencerminkan titik N pada segitiga kongruen ini Sudut B mencerminkan titik M Jadi, dapat kita lihat bahwa AB Panjang AB itu kongruen dengan panjang NM Oke, jadi semuanya cocok Kemudian dapat kita katakan bahwa Kedua segitiga ini kongruen dengan cara Sudut-sudut sisi Oke, jadi segitiga sebelah sini Ini dan yang ini Adalah kongruen Oke, sekarang mari kita lihat Dua ciri-ciri yang ini Ini mempunyai sudut 40 derajat Sebuah sisi di antaranya Dan kemudian sudut lain Jadi, sepertinya sudut-sisi sudut yang akan dipakai Mari kita lihat yang sebelah sini Kita mempunyai 40 derajat Sisi dengan panjang 7 dan 60 derajat Nah, kita dapat mengatakan Tunggu, tapi di sini 40 derajatnya ada di bawah dan 60-nya ada di atas Tetapi ingatlah Semua dapat kongruen jika Anda membaliknya Jika Anda dapat membalik Memutarnya atau memindahkannya atau apapun Jika Anda membalik segitiga yang ini Anda akan mendapatkan segitiga yang ini Oke, jadi Hal dapat kita lihat bahwa Sini mempunyai sudut 60 derajat Kongruen dengan yang sebelah sini Nah, Anda memiliki panjang 7 yang kongruen dengan sebelah sini Kemudian, Anda mempunyai sudut 40 derajat yang kongruen dengan 40 derajat yang ini Terbuktik kedua segitiga ini saling kongruen Sehingga dapat kita tulis Bahwa segitiga DEF Segitiga DEF Sehingga segitiga DEF Itu kongruen dengan segitiga Di sini kita harus berhati-hati Titik DE adalah sudut untuk 60 derajat Dan kita harus memulai dengan titik H Yang merupakan sudut 60 derajat sebelah sini Kongruen dengan segitiga H Kita pindah dari D ke E E adalah titik untuk 40 derajat Yang berbagi sisi dengan segmen garis dengan panjang 7 Jadi, kita akan berpindah dari H ke G H ke G Kemudian ke I Dan kita mengetahui dari sudut Sudut sisi sudut Sudut sisi sudut Oke, jadi kita mendapatkan ciri-cirinya di sini Kongruen dengan di sebelah sini Lalu, akhirnya tinggal segitiga ini yang tersisa Yang kelihatannya tidak kongruen dengan segitiga manapun Sangat menarik untuk memasangkannya dengan segitiga Yang ini Nah, terutama karena kedua sudutnya sama Terletak di bawah sini dan panjangnya di atas Terletak di samping Oke, kedua sudut dan di bawah dan sisi panjangnya 7 ada di sini Tetapi, kedua segitiga ini tidak cocok karena urutannya tidak sama Keduanya tidak mempunyai sudut yang koresponden satu sama yang lain Dan dapat Anda ketahui bahwa Pemataan-pernyataan yang menjebak Dimana ketika Anda menghitungnya Sudut ini akan menjadi 40, 60 Dan dengan begitu mungkin saja Anda dapat memasangkannya dengan beberapa segitiga di antara ini Atau bahkan beberapa di antara segitiga-segitiga yang satu dengan yang lainnya Tetapi ini adalah 40 40 tambah 600 maka ini menjadi 80 Maka sudut ini 80 derajat juga Akan saya tambahkan ini juga 80 derajat Ini adalah sudut 80 derajat Tapi jika sudut ini hasil hitungan mempunyai hasil 40 atau 60 Maka kasusnya dapat menjadi semakin menarik Mungkin saja akan didapatkan dengan pasangan kongruen lainnya Ini 80 derajat Jadi dia tidak mendapat menemukan pasangan dengan kongruen yang lainnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya